Sudah lumbanya warga Aceh Singkil diserang demam dengan keluhan sakit kepala, berkeringat, menggigil, lemas, nyeri otot, dan kehilangan napsu makan. Bahkan ada yang sekeluarga semua demam, mulai dari orang tua hingga anak. Safnil warga Gosong Telaga Barat Singkil Utara Aceh Singkil mengatakan demam sudah dua hari. Sementara istri dan anaknya terlebih dahulu terkena demam. Safnil memilih berobat ke dokter dan menggunakan obat alternatif berupa kunyit yang dipoleskan ke kening dibanding berobat ke puskesmas kendati gratis. Wati, penduduk lainnya yang mengalami demam malah enggan berobat sama sekali. Ia lebih memilih memperbanyak makan buah-buahan serta minum air hangat. Demamnya pun setelah dua hari berangsur pulih. Kenapa enggak berobat? Takut bisa enggak corona. Jadi obatnya apa aja? Air hangat aja sama buah-buahan. Alasan warga enggak berobat ke puskesmas atau rumah sakit lantaran khawatir diagnosa corona. Wilayah Aceh Singkil memasuki musim pancarobah. Peralihan musim tersebut disinyalir berdampak pada gangguan kesehatan masyarakat. Penyebabnya karena panas-panasan atau apa karena kerja? Panas-panasan juga. Sudah berobat? Sudah. Ke dokter ya? Dr. Robin. Selain dokter, obat dari dokter apa lagi yang di... Dari Singkil D.B. Rosadi, Seramion TV